Intro Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam kembali menangkap satu kapal tanker bermuatan bahan bakar minyak ilegal jenis solar di perairan Barelang. Pada saat penangkapan, aparat TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan satu buah kapal tanker MTS Turn Glory bermuatan 5.000 ton bahan bakar minyak jenis solar dan seluruh ABK serta tanah koda kapal. Menurut penglimat TNI Armada Barat, Laksamana Muda Yugo Margono saat melakukan pengecekan di atas kapal tanker MTS Turn Glory mengatakan bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi intelijen bahwa kapal tanker bermuatan minyak solar yang baru selesai melaksanakan STS atau Ship to Ship dari West OPL akan masuk ke perairan Batam. Berdasarkan informasi tersebut, petugas kemudian melakukan pengecekan terhadap nakoda dan anak buah kapal dan diketahui bahwa kapal tanker yang mengangkut BBM tersebut memasuki perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen resmi. Ya, sekarang ini kita berada di kapal MTS Turn Glory yang mana kapal tanker ini telah ditangkap oleh Lanal Batam pada tanggal 4 September yang lalu di perairan Barelang. Ya, setelah dilaksanakan penangkapan dan dilaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh, ya, bahwa kapal ini ada kapal MT, ya motor tanker Turn Glory bendera Mongolia, ya bendera asing bendera Mongolia dengan bobot 4.500 GT dan ternyata di dalam palka kapal ini ada muatan sejenis solar, ASD, itu sekitar 5.000 ton, udah 5.000 kiloletre atau 5.000 ton solar. Yugo menambahkan, selain mengamankan 5.000 ton BBM jenis solar, Tiny Isle juga mengamankan 8 warga negara asing dari kapal tanker tersebut. Atas perbuatannya, kapal tanker MTS Turn Glory beserta nakoda dan seluruh ABK dijerat dengan Pasal 323 ayat 1, Jungto Pasal 219 ayat 1, dan Pasal 317 Jungto Pasal 193 ayat 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.